Halo guys, balik lagi sama gue saya Yuy and welcome back to Resident Evil Village Dan ya kali ini kita bakal lanjutin lagi So the last kita udah sampe di Kastilnya Lady Dimitres itu Dan disini kita bakal ngelarin banyak puzzle ya kan Disini kita bakal nyari si Rose Yaitu si putrinya Ethan Oke By the way, sorry kalo gue lagi batuk-batuk ya Pas lagi main gini Soalnya gue emang lagi batuk guys, oke Ini buat puzzle Gue bisa ambil ini nanti bisa buat dijual Gue tau itu It's labeling is unique Oke kayaknya itu sih Petunjuknya gitu Oke, kemarin gue udah beli Banyak item ya, gue udah beli roket pistol Yang dimana roket pistol ini Pelurunya unlimited, semua senjata gue Pelurunya unlimited sih rata-rata ya Terus gue juga beli karambit Oke, langsung aja kita lanjut main Kita Kelarin puzzle-nya Puzzle yang ini kan Gue tau kok Sorry juga ya by the way Kalo misalnya FPS-nya drop-drop gitu Karena emang ini PC potato guys Oke Kemarin gimana caranya Oke Ini Disini merah loh Oh merah karena ada itemnya Belum gue buka Disini juga merah Disini merah guys Sepanjang jalan ini Adakah yang belum gue ambil Oh Ada yang bisa dibuka kayak gini Oke Nice one Ada lagi Ayo dong kasih gue sesuatu yang bisa dibuka lagi dong Apa nih Gue miss apa coy Ah ini Ah Ada yang di yugo Ijo Nice Ijo Oke Gue unlock ini Yang dimana ini kayaknya gue Nggak perlu kesini Karena ini kemarin gue dari sini Nggak sih Lebih tepatnya dari Dari Sin Nah pokoknya gue lewat pintu rahasia gitu loh Oke Kita langsung aja boy Gue pake senjata yang Paling bagus gak sih Rocket pistol Hah Sorry ya by the way Kalo recordannya ngelak-ngelak juga Oke Ini Ini main hole Kalo ini ke You unlock it Oke Ah Ini kesini Tembusnya Oke By the way disini bakal ada Lady Dimitres kan Gue tau kok bakal ada Lady Dimitres Kayak Mr. Egg dia bakal Ngejar-ngejar kita gitu Setau gue sih kayak gitu ya Maybe I don't know Apa nih Gue bisa eksamin ini How Gue lupa Oh ini Diklik For what Buat apa Ada bekas Bibirnya gitu What the fuck Buat apa Anjay Gue gak ngerti ini Buat apa Serius Can I break it No Oke Nah Gue bisa Ammo Buat gue jual Karena gue gak perlu Ammo Anjay Kesini kah It's locked from the other side Oke Make sense Manu akal Kita gak bisa lewat situ Berarti kita ke atas Bener gak sih Gelap banget Center Mencet apa sih Center Disini masih merah By the way Bisa ambil sesuatu kah Ada sesuatu yang bisa gue ambil gak sih Harusnya sih ada ya Soalnya merah loh coy Ini loh Ini 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 diapain coy Masa gak ada manfaatnya gitu Keren Udah lah Gue ke atas lah Oke Kita ke atas Semoga tidak ada jump scare Gue lagi sakit ya Jangan di jump scare Jump scare Oke Sorry kalo misalnya gue batuk-batuk ya Nanti gue bakal cut lah Paling Pas gue lagi batuk Oke Gue dapet cem fluid Terus dapet bacaan The winemaking technique Teknik membuat wine Wine itu Kayak minuman keras gitu Minuman alkohol gitu Of Castile Dimitres Can be trash As far back as the Fifteenth century Long before the current Occupan of the Castile Alcina Dimitres Use this legendary Yet Pepe Pesuliar Teknik To enrich the wine flavor Intinya Cara membuat inilah Wine yang enak banget Dari khasnya Si Dimitres ini What? Her best vintage Is sojins virginis Meaning maiden's blood It is Keep Blah-blah-blah-blah Oh my god Pake darah ini Ini apa? Bukan ini Bentuknya apaan nih? Gue gak ngerti ini apaan Bentuknya Kayak kapal ya Can I destroy this? Eh gak bisa Ini banyak wine Lu siapa? Lu suaminya Lady Dimitres Nggak tau sih Kayaknya iya Apa tuh? Kok gue denger ada Kerudak-keruduk gitu? Ini kah? No? Oke Jalannya misah nih Males banget gue Jalan misah gini Eh sini dulu dah Gue gak tau sih Yang harus gue lalui duluan Dimana Cuman fuck it Kita coba-coba aja Hai Ini ngingetin gue sama RE2 Sekarang Mapnya Ada di atas gini Lantai 2 Oke Oh ya ketutup Berarti kita yang lewat satunya Make sense sekali ya Oke Ada item lagi tuh Gue bisa tembak aja sih Keluruh gue unlimited coy Oh reloadnya lama juga nih Rocket pistol ya Ini apa? Ah ini pake maroon eye ring Oh Gue eksamin dulu kah? Hold up Ah iya bener There you go Kita bisa taruh maroon eye nya Serem banget sih lu pintu anjay Pintu doang bisa serem itu Hai Ada si ini Anaknya Lady Dimitres Si Bella Cassandra Sama siapa? Daniela Alright bye Nah kayaknya sih gak mempan For what this? Hah? Gue butuh kunci Fuck Oh kesini 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 Oh ini kah? Oh shit dia gak tahan Yatnya Oh my god Oke Lu nafsu amat lu Jadi vampir I'm so sorry Cuman Cewek tipe gue Bukan vampir Ada note gitu 9 Juni 1958 It was my first day Working at the castle today Ini hari pertama gue Kerja di castle ini I was most shocked To see the other staff Where all women Aku kaget Melihat semua staff Disini Perempuan The mistress And her doctor Were very adamant Adamant tuh apa? Gue gak tau That they Would not bite Mereka tidak menggigit It was quiet Pesuliar Juni 23 1958 lagi It's been two weeks Ini udah dua minggu Since I start working Sejak aku mulai bekerja At the castle And I'm a little afraid Dan aku takut Another mate Adela Made a mistake And Miss Daniela Slash her face With a knife Jadi ada mate lain Si Adela namanya Dia ngebuat kesalahan Dan akhirnya Ditebas Sama si Miss Daniela Ditebas pake pisau Knife And at night I can hear Wailing As if Ghost From the halls I want to go home Aku ingin pulang ke rumah 8 Juli 1958 I don't know what to do Aku tidak tau Apa yang harus kulakukan The young ladies Were complaining It was too hot And stuffy During dinner So I open the window Just a crack Aku cuman Ngebuka windows Sedikit aja Jadi Para wanita muda Mengeluh karena Kepanasan Terus aku mau ngebuka pintu Katanya gitu Shut it Shut it now Tutup Tutup itu sekarang They all shriek at me In unison Jadi Mereka berteriak Untuk menutupnya I fear I may be taken down Into the cellar Never to be seen Of again I don't know what to do I don't know what to do Oke Jadi intinya Kelemahan mereka Gak tau sih Udara dingin kah Semacam gitu lah Pokoknya Jadi waktu Pas si pembantunya ini Ngebuka jendela Dia dimarahin sama Si Daniela Cassandra Dan Satunya lagi Siapa gue lupa Ya itulah pokoknya Bella Bella Satunya lagi Si Bella Oh shit Itu Lady Dimitres Anjay Bener gak sih Iya anjay Itu Lady Dimitres Emang gue bisa ke depan ya Kan ada Lady Dimitres Mati dong gue yang ada kocak Apa dia bakal cabut ya Kalo gue kesana ya Coba ya Jalan satu-satunya ini kan Ini jalan satu-satunya guys Oh iya Lo bakal cabut Oke Nice Thank you GameLogic Makasih lo Oke Oke Emu Masih merah Hai Kau pikir aku tidak Kau pikir aku tidak melihatmu Oke ada biru guys Kita lanjut lagi Apa nih Ada box Uang 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 Shit Ini tempat buat battle kah Oh nevermind Kayaknya puzzle sih Apa nih Trust in light Percayalah pada cahaya Oh Iya i know i know i know i know Gue suruh nyalain ini sama ini kan Hold up Satu nyala Eh lu diem dulu Lu diem dulu Goblok goblok Biar dia diem Oke Udah Kita dorong lagi ya Ayo dah Easy boy Ini gelap banget coy Oh my god Lu punya center gak sih Nah thank you Tadi kayak Jangan dimatiin kotak Gue cuman mau lihat sekitar doang Bukan mau balik Weh ini toilet ini nih Toilet jaman dulu nih Kalau kalian gak tau Toilet jaman dulu kayak gitu guys Bentuknya Jadi gue gak tau nih Tempat penyiksaan nih kayaknya Ini juga kursi penyiksaan nih Buset dah Eh pembantunya di Torture semua anjay Gila I hear something Gue denger sesuatu Oke Buset ini sampe penuh gini Cok Itu apa tuh Daging busuk ya Oke Gak ada lagi Ini gue udah kesini belum sih Kayaknya udah deh Yang ini belum nih Atau ini emang jalannya Ini emang jalannya Kocak Situ apa Ada Ada catatan Kandidat Irina Mihaela Lois Ingrid Reject Oh ini kandidat Ini yang ditolak Dandora Greta Nadine Camellia Blablabla Itulah pokoknya Banyak Banyak yang ketolak Gue gak tau itu ketolak kapan Entah dijadikan Tumbal kah Untuk dijadikan wine Atau ditolak Untuk jadi mate disini Maybe I don't know Bisa jadi By the way disini Merah anjay Ah shit Wah anjing Gue baru sadar Disini banyak mayat The fuck Kaget gue Kaget sih Kaget kaget sih Biasa aja sih Anjing ini Tempat buat battle ini Yakin banget gue Irina Robus Appetit Mihaela Robus Appetit Luis Robus Obet Blablabla Ingrid Unstable Overly Alert At Times Apa itu Gue gak ngerti Jujur aja Oke Gak ada apa-apa Kacanya kuat banget Gak bisa di pisau Ada monster ya Oke ini sih ada monster guys Mana lo Mana lo Sini lo Maju lo Aduh gelap banget Cok Lili dude Metal scrap Apa ini metal scrap Buat crafting apa guys Metal scrap guys Rastat scrap Kayaknya belum ada sih Harus ada Item lainnya Atau gue harus nyari rumusnya dulu Gue denger sesuatu kok Ada monster ya Ah itu dia Mati lo One hit gak Kagak anjay Kagak one hit Sini maju lo Gue kira ini senjata sakit anjay Kayak magnum Main sih 2 hit sih Monsternya berapa nih Banyak anjay Cemplit oh disini Gue masih denger ada monsternya anjay Gelap masalah disini Bukanya apa Gelap coy Weh Mati lo Kaget gue anjay Dia tiba-tiba Nongol dari bawah Dapet pipe bomb gue Oh itu Audionya jadi jelek sih Gue gak bisa denger Pasti dia dimananya Silahkan maju lo Nice Easy boy Masih hidup lo Keren Nah mati lo Tidur dengan tenang dude Uh Gue dapet nickelsnya Ingrid Yang ada di cerita tadi Kalian tau Ingrid Masih ada kah Ya masih ada deh Herb Mana Herb Duta gue anjay Gak bisa liat Herbnya dimana Hai Sumprit Oh itu dia Bingung gue Bingung gue musuhnya dimana anjay Menyatu dengan map Ah mati lo Easy bro Jata OP nih Dua hit mati Kayak ini lagi Kagada emonya lagi Bukannya kagada emonya Apa sih namanya Unlimited emo lagi Oke Kita lanjut lagi mungkin Nice Nice Udah clear Udah biru Gue kira jebakan Anjay Gue saving By the way Ada apa nih Gue saving Shit Gue butuh kunci Kayaknya gue inget tempat ini deh Hai Aku benci Laki-laki yang bodoh Katanya Alright We same bro Gue juga benci Kok orang bodoh Hah Walaupun gue terkadang Bodoh juga ya Bye Kita lari guys Eh belum Bukan disini dah Gue inget kok Bos ajing Gue ngelek Oke Gue inget kok Tempat battlenya Bukan disini Disini kah Gue ngelek Anjay Hai We Kita battle disini kan Karena disini ada kaca Hai Lu cantik Oh my god Lu ngabisin Nice Nah ini dia Kita harus kasih dia udara dingin gitu guys Oke You stupid Lu yang Uh gilanya Areanya gede Matikah lu Sabar cuy Matikah Oke Easy banget coy Gue pake senjata cheat Hehehe Eh kelar guys Cantik padahal dia Oke Kita dapet nih Patungnya si 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 siapa ini tadi Bel Siapa Daniela ya Daniela kayaknya Kalau gak salah si Daniela Soalnya tadi yang diceritain baru Daniela Eh kita dikasih banyak Emo disini Sebenernya gak perlu Lu ngasih gue emo Kalau gue beli Yang Versi gold edition gini Huh Limited emo anjay gue Wine Red wine Buset jari lu cuman tiga Sanguis virginis Uh itu yang Bahan buat ininya Bahan buat bikin Apa namanya Wine nya Another one was sent to the cellar She had only spilled some soup Everyone blah 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 You are never a day drain your blood So I went looking for her And when I found her She was just skin and bone Uh Oke udah meninggal ya Pas lu liat Oke By the way disini masih merah ya Masih merah guys disini Oh ini Biru Nice Gitu dong Warna biru adalah warna aku suka Ah shit Gue kagak ada picklock Peresan kemarin gue beli picklock Udah gue pake kah Uh apa nih Ini ini Air cube Uh Oke Gue dapet achievement Gunsmith Oke Customize part part Senjata gitu lah Wah ini picklock Oke Lu ngasih gua picklock Dimana ada Ada laci yang harus dibuka pake picklock Keren Uh apa nih Wooden angel statue Kayaknya bisa di examin dah Eh biru semua Oke Oh enggak Oh enggak cuman buat dijual luang ternyata Bukan buat di examin kah Kayaknya sih bukan ya Ini bukan buat dijual Eh bukan buat di examin deh Cuman dijual luang Karena itu Hitungannya treasure Ini yang bisa di examin Tapi Gak ada apa-apa Kayaknya Mungkin I don't know Eh kita coba kesini dulu Ini kemana Gue gak tau Ini game mapnya luas banget Makanya gue ngelag Anjay Ini apa Oh gue butuh kunci ya It's locked Oke Gunpowder Gue suka banget loh inventory disini Walaupun punya gue udah hampir full gini ya inventory ya I need shop By the way Gue pengen beli inventory baru Gue sukanya di inventory disini tuh yang pertama ya Dia ngepause Tiap gue buka inventory Terus yang kedua Inventory crafting materialnya Dibedain sama inventory lain-lainnya Kayak senjata Made kit dan juga peluru itu dibedain sama yang crafting Jadi Gak cepet full lah Intinya seperti itu Ini kalo gue main RE Yang lain-lain Pasti udah full duluan nih Inventor gue Oke Tembusnya kesini Keren Gue mau ke Si siapa Duke dulu Duke Lu masih disitu kan I need to talk to you Welcome You're sure to find something you do Diam 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 Oh good I was just thinking of ways to pass the time What are you buying? Just like an old friend of mine Ya 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 Pertama gue mau jual dulu Jual Peluru dulu Karena gue gak butuh peluru Gue sisain satu Karena Buat inventory-nya Mencetap apa? Oke Terus Apa lagi ya? Ingredients Kayaknya ini harus gue jual juga kah Crystal I mean Gue bakal dapet ini lagi kan Nanti Bakal dapet banyak gue Sisain satu deh Ini Gue gak bakal dapet lagi Ini cuma satu doang Ini sih yang drop dari monster Crystal skull Sama crystal fragment Enggak sih Crystal skull doang Yang drop dari Ini Monster Yang crystal fragment ini Kita dari Looting Looting dari Manapun ya kan Kadang kita tembakin yang mengkilat-mengkilat Bakal Dapet crystal fragment disini Jadi kayaknya gue jual Crystal skull dulu deh Oke Kita jual aja Yes Terus kita beli Tas Inventory Expanded Coba kita liat Gila ini gede banget Inventorinya Oh my god This is nice Oh my god Cet apa? Rotet Oh mencet Spasi Eh kita Kita susun-susun dulu Boy Oke Jangan disini deh Emo aja Wuh gila ini sih Luas banget inventory gue Rapi banget lagi Ayo kita save dulu guys Oke Kita save dulu Gue baru main setengah jam Kita bisa lanjutin lagi Oke Tadi kan kita dapet Item Kita dapet ini kan Oh itu cuman treasure doang ya Itu cuman treasure doang ya Yang badannya si Daniela Oh ini Crystal torso Dimitra Blablabla Ya ini cuman ini doang ternyata Cuman buat dijual doang Gue kira gue bakal pake itu buat Key item gitu Semacam key item Ternyata bukan Salah gue Eeeh Eeeh Oke Mas danger Blablabla Gue nyari topeng kah Apa sih yang gue cari disini boy Gue gak tau sih yang gue cari disini apaan Tapi gue nge-lag FPS gue drop Stuttering Bodo amat lah Bodo amat lah Kita main lah Kita kemana nih coy Misi gue apa Find Dimitres Q Chambers Oh Kayaknya gue pake wine tadi deh Buat di ruangan tengah sini Kan tadi gue dapet wine ya Dapet sanguinus Virginis itulah Oh iya Gue taro sini kah Nah ini Oh iya bener Dapet apa nih Oh ini ngebuka pintu rahasia Oke Ada pintu rahasia Gue dapet gunpowder Nice Ada kotakan Isinya apa Kunci Tentu saja Karena gue Gak bisa kemana-mana Kalau gak ada kunci men Eh Wine room Clear Udah Biru Sekarang kita ke Courtyard Karena gue punya kunci courtyard Eh Turun anjay Kenapa gue kesini Bentar Oke Kita lanjut lagi boys Kita bakal ke court ya Oh shit Dimana itu Gue ngelag banget Anjir ada serangga-serangga ini Gue dikelilingi serangga co Ah mati gue Mati dong gue Oh gue keluar aja kali ya Kan dia gak bisa keluar guys Dia gak bisa keluar kan Dia gak bisa kena udara dingin Ya harusnya dia gak bisa kesini sih Oke Ini sih nge-lag banget Gila Gue ngerender map baru lagi Anjir Ini Oh my god Lo liat gue buka map aja Ini Loading Kagak langsung kebuka Hai Banyak item tentu saja disini Karena ini tempat baru buat gue Di atas-atas pasti ada Yakin gue Ini sama kayak rempat Suka ngasih lootingan di atas gitu Duh nge-lag gue anjing Apa nih Gue butuh sesuatu It's locked Yang disini ke kunci Eh kita keliling deh Ada yang ginian Lumayan nih Walaupun gue gak butuh Jujur aja ya Tapi bisa gue crafting Jadi emo Terus gue jual Itu emang gunanya kan Buat crafting emo guys Kalo kalian tau Apa nih Cutscene Itu ada Lady Dimitrus Anjir Berani banget anjing si Ethan Gue bisa keluar gak Gue bisa keluar sih Tapi gak Gue mau lanjut Oh shit man Halo Lady Dimitrus Gue mau ambil item Di dalam vas lu Sorry kalo misalnya hancur Oke Tapi seenggaknya Gue dapet item Jadinya Ya gak sih Win-win solution gak sih Ini bisa gue buka gak Oke Gue harap dia gak denger itu Oh shit Marah dia co Dia tau kita ngebunuh Dokternya Atau anaknya Anak perempuan Anak perempuan Woi map Nice Thank you udah mau ngasih gue map Oke Ini juga salah satu yang gue suka dari Ini nih Kasih map Anjay Gue ngelag banget Jujur aja Oke Nge lag banget coy Tapi yang jelas disini ada item Jam Jam berapa nih Jam 10 Lebih 5 menit 5 menit Atau 10 menit Gue gak tau itu bakal penting apakah gak Tapi kalo bisa Harus gue inget-inget Karena disini biasanya Jam itu bakal jadi puzzle Kalo di Re7 kayak gitu Oke Ini puzzle juga kan Gue tau ini Ini puzzle ini Nah itu cluenya guys Oke Gue mau liat-liat dulu Di sekeliling Oke Ini sih gak ada apa-apa Kita baca dulu Women are blind to male advance Jadi Perempuan itu Gak ngelihat Laki-laki But the poor Should take their chance To give their lord Their bounty sound Si miskin memberi Should take their chance Mendapatkan kesempatan Untuk memberikan Lord mereka Bounty sound So that soon The wine may flow Oke The woman tuh ini ya Ini Ini the woman apa bukan nih Oh gue tau The bounty tuh ini Ini the bounty kan Eh kalo the bounty Apa sih The poor Mungkin Eh kenapa gue Elah Eh Lepas Terus kalo udah Women are blind to Oke Perempuan gak ngeliat Hold up Ini kan berarti Gak ngeliat laki-laki Blind to ini Blind to male advance Terus ini kesini juga Boom Haha Easy boy Alright Oke Lo mau keluar apa Lo kebuka kan Nah There you go Eh turun aja Oh nice Naik tangga lo Gue kira lo bakal Lompat aja Kayak lion Hah Lebih bagus lompat aja sih Jadi lebih cepet Kalo misalnya gue Dikejar-kejar sesuatu Wow ini collectible guys Oh iya By the way Kemarin kan gue liat ini ya Patung kambing ini Ternyata ini tuh Collectible guys Tuh Harus gue pecahin aja Ah shit Dapet achievement Sinic Destroy a god of wording Oke Gue gak tau anjir Awalnya Oke Ini isinya darah semua Coba kalo ada monster yang Di air-air kan Tau kok gue Gue tau guys Seperti yang gue bilang Gue udah pernah liat Orang main ini game Jadi gue tau Oke Tapi gue gak tau Tepatnya ada dimana Oke Lo disitu aja Mati lo Eh masih merah Full merah disini anjir Bukan cuman airnya yang merah Mapnya juga merah Gue kalo ada monster Gini tuh Gue gak berani gerak loh guys Karena gue takut Ngetrigger monster yang lainnya Karena gue tau Setiap pergerakan gue Di game Itu ngetrigger sesuatu Like this Bener kan Pasti ngetrigger sesuatu guys Gue udah berapa tahun Main game anjir Lo kira gue ngetau Apa ini For what Ngapain gue block Buat apa gue block Apakah gue bakal battle Apakah gue bakal battle Sama banyak monster disitu I don't know man Kaget gue Dari belakang dong Bukan dari belakang lagi Situ dari bawah gue pas Anjir Dimana gue gak kaget Wajar lah kalo gue kaget Anjir Oke Lo mau keluar sesuatu loh Steal down Bitch Kasar banget ya gue ya Sorry guys Oke Apa nih Gunpowder Thank you my man Lo banyak monster disini Gue lawan disini Easy Rata langsung Uang 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 Luting 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 Roket pistol OP Anjir Dua kali hit Mati Lo Sini lo Masih berani Lo Gua jujur kurang suka sih tempat-tempat sempit kayak gini Gak nyaman aja gua mainnya Jadinya Cuman tempat sempit gini Bikin fps gua agak lebih stabil Daripada map-map luas Karena ini game berat coy Oke Dan ini apa? Examine Oke Ini lift Mini lift Keren Gokil Gua dikasih mini lift anjay Eh ke belakang dulu seperti biasa Karena di belakang pasti ada bakal ada looting guys Udah sesuatu hal yang umum banget Kalo di game kayak gitu tuh Oh gua di luar sekarang Eh Ya bukan sih Ini tempat tadi bukan sih yang gua hancurin kacanya Soalnya disini kacanya hancur Oh gak ada yang beda ya Oh ini tempat safe Oh gua dikasih tempat safe Ini apa? Bukan Ini pintu kan Ketutup korden Oke kita saving dulu lah Oke Disini juga udah biru mapnya Jadi kita lanjut aja Progress lagi Ini apa nih? Gak ada apa-apa sih Karena ini biru Eh Kita lanjut lagi guys Oke Gua kesini kah? Oh shit Ya Titan Nah itu suara telponnya si Lady Dimitres Gua tau disini kita bakal liat Lady Dimitres Dan dia sedang ditelepon oleh Mother Miranda Oke sebat dulu loh Sebelum ngangkat Lu gak liat gua keren Lu harus isi liat gua Atau dia sebenernya liat ya Cuman dia pura-pura gak liat Mother Miranda Aku menyesal Eee Ngasih tau lu ini teman Ethan berhasil escape Karena dia di kastil gua Dan dia udah ngebunuh daughter gua Aku akan menangkap dia Tidak Mother Miranda Tentu aku tau Eee Seremoni yang penting itu Aku tidak akan mengecewakanmu Oh shit Gede banget The hell with ceremony Eee Seremoni itu kayak upacara gitu guys Eh mereka upacara ritual-ritual gitu lah You know Mereka kan sekte-sekte sesat gitu Coba Ini bisa gua hancurin aja gak Eh That was Make me feel better Oke Gua merasa lebih aman Kalo banyak Kaca yang pecah Oh ini Tempat bayi ya Rose Where are you Rose Rose ente dimana Rose By the way disini merah loh Oh ini dia We were all called by mother Miranda To decide To the fate of the child father Kita dipanggil oleh mother Miranda Untuk menentukan Takdir dari Bapak anak ini Just thinking of that family Bapak dari anak ini Maksudnya si Ethan kayaknya Just thinking of that family Meeting Make me shudder To think I am treated like a sister To dos Miss Sren Gak ngerti gua Especially Heisenberg That riff Raff Would know Proper manner If they slap him In the face I would have Ya intinya si Siapa namanya Lady Dimitres itu Benci sama Heisenberg guys If mother had not Stop me Why does she treat me The same as them Kenapa Dia Memperlakukanku sama Seperti mereka Mereka yang lainnya She gave me this castle Dia memberikanku Castile ini Obedient doctors Everlasting life Did she not Am I not her favorite Am I not special Apakah gue bukan favoritenya Apakah gue bukan special I need a drink Oke Ini catatannya si Siapa namanya Lady Dimitres Ya udah biru belum Belum Keren Ini apa Ketutup Gue gak tau Ini kunci apa Ini kunci bunga ya Eh ini kunci bunga Anjay Is love from the other side Terus gue kemana Anjay Oh gaun lu Bagus juga Boleh gue sobek-sobek gak Lo bakal marah gitu Kalau gue sobek-sobek Gaun lu Enggak kan Harusnya sih gak ya Anyway Ini buntu beneran You cannot use that here Ini ada sesuatunya ga sih Cuma foto-cuma foto doang Karena di area 7 juga cuman ada Apa Ada item yang kayak gitu doang Cuma foto doang Oke Know what Gue kemana sekarang Anjay Gue balik lagi kah Well I guess Kita balik lagi guys How Gue gak bisa balik lagi Look for us In the castle Gue gak bisa balik lagi Serius How Gue kemana anjay Buntu anjir It's love from the other side kan Oke bos Setelah gue liat di youtube Ternyata Ada kunci guys Disini guys Astaga Gue emang kurang explore aja Oke Langsung aja kita lanjut lagi Kita pake Kunci Lady Dimitrescu Oh halo There you are Kayak disini Oh my god Gede banget Selfish Kau datang ke rumahku Kau menyentuh Putriku Dan sekarang kau mau mencuri Propertiku Beraninya kau Alright oke Let's go deh Kita bakal battle disini kah Gak sih gue tau disini kita bakal Dikat tangan kita sama si Lady Dimitres Kalo gak salah ya Gue juga lupa Entah disini atau Entah disini atau dimana Tapi yang jelas nanti Tangannya Ethan bakal putus lagi Kayak di area 7 Oke Karena gue udah pernah liat Orang main ini Makanya gue tau Bentar Tau disini ya Oke Lanjut lagi Oh iya ini disini nih Kita liat Masring Oh enggak Bukan disini Ternyata salah gue Oh iya bukan disini Bukan disini Soalnya gue inget kat sini tuh Pas dia lagi narik tuas gitu guys Eh gue masih dikejar-kejar ya Ada-ada suara lagunya soalnya Gue sambil keliling guys Nyari lootingan Karena disini Karena disini bakal ada lootingan Like this Wuh Biru Oke Fine to Melihat tangan Ethan terputus Ini salah satu cutscene yang paling terkenal banget Di RA ya Karena ya You know lah Kayak apa ya Oke Gue ditangkep Kayak Iconic aja gitu loh Di RA 7 Tangga di Ethan tuh udah kayak disiksa banget Oke Kita puter-puterin doang kan Ah shit Gue enggak bisa pakai senjata ya Kita enggak bisa pakai senjata guys Tangan kita Like this Oke Serve Red Hand Buka Eh kayaknya belum bisa deh Kita harus puter-puter lagi kayaknya Eh kita puter-puter lagi Sini kamu Lady Dimitres Gue masih belum bisa pakai weapon gue by the way Kemana Uh dia motong jalan anjay Oke Bye Lady Dimitres Lu bisa disitu Gimana caranya lu disitu anjay Keren Tapi enggak apa-apa Gue jadi nanti bisa lewat situ kan berarti Eh Lu Pikir lu mau kemana katanya Gue mau jalan-jalan Gimana Bye 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 Buka 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 Gue udah kuning ya gue healthnya Gue baru enggak anjay Oh gue dapet ini nih Gue dapet ini nih Bye Lari tidak akan membawamu kemana-mana katanya Oke Ya Gue mau jalan-jalan doang Oh gue kaget lari Siapa bilang gue lari Lu belum lihat kekuatan super gue sih Tuh Healing boy Kekuatan supernya Ethan Eh gerakin Gerakin Ini salah satu kacin yang ikonik banget Di RE8 Memang unik banget gitu Tangan putus bisa sambung lagi Oke Screw this castle Alright Gue sekarang bisa kesini Karena gue udah punya kunci Harus kah gue kesitu Gue pengen saving dulu loh Hai By the way gue tau ini tempatnya bakal abis kan Monsternya Ini buat farming kan Tau kok gue Di luar sini tuh tempat buat farming Setau gue Eh buka Tutup By the way di luar sana masih merah loh Banyak banget item yang bisa gue looting kayaknya disana Cepet apa sih Oh Tengah Scroll Oke Disini gue bisa ke atas Oh ada map Thank you I need this Opera hall Opera hall itu di It's locked Opera hall terkunci Gue pengen saving dulu guys Kayaknya gue udah record lumayan lama ini Udah hampir sejam gue record Lantai satunya udah ini belum Oh lantai satu udah biru Lantai dua masih merah Ya of course gue kan belum keliling lantai dua anjay Nah Ini apa Please be aware the mistress lipstick is missing Lipstick si mistress ini nyonya ini hilang If anyone find it cold day please return it to her bedroom Siapapun yang menemukannya tolong kembalikan ke kamar mandi It is custom made and therefore very expensive Itu Apa Custom made Terus sangat mahal Grand chamber made Kepala made gitu lah intinya Grand chamber made itu Nah kekunci Gak bisa dong gue pake ini Yang Patung Kepala patung itu gue tau harus dibawa kemana Itu buat di main hall kan Setau gue sih itu buat main hall guys Oh oke Ada opera Disini ada Tempat saving No Thank you loh Baik banget sih ente Gak mau ngasih gue tempat saving Examine One day since treatment The three girls have stopped moving Tiga putri Berhenti bergerak They seem almost dead Mereka terlihat hampir mati An insect flew out Of the eldest mouth Ada serangga keluar dari mulut si Kakak perempuan yang paling tua It appeared to be a common fly Itu kayak serangga biasa Today since treatment Dua hari setelah perawatan All three bodies are covered in flies Jadi Tiga tubuh itu udah ke cover sama yang namanya Serangga Ya kan serangga yang terbang terbang gitu Pas di Tiga hari setelah ini Eh dua hari setelah perawatan When I open a window Ketika aku membuka Jendela Some of the flies drop dead Beberapa serangga mati Ke floor It would seem the cold Petrify them Kayaknya Eh Udara dingin Nge-petrify mereka Ngebatuin mereka Nge-membekukan mereka I quickly close the window To avoid weakening the insect further Gua Cepat-cepat menutup Window Biar Avoid weakening the insect further Oke Empat hari setelah perawatan Tiga tubuh itu Have almost been completely consumed by the insect Hampir Eh Dikonsumsi sama semua serangga itu All is left is dark Woothing human shape mass of creature Jadi sisanya itu cuman Sesuatu yang bentuknya seperti manusia Cuman Eh Left is a dark Cuman gelap doang gitu Eh It is just afternoon And the insect Have start to Change color Just around Blah-blah-blah Pale-blah-blah-blah-blah Oke Deep crimson Merah tua gitu ya Six days since treatment Satu minggu lah ya Kurang lebih The mass of insect Have transport into human body again Jadi Eh Itu ngerubah Tubuhnya Jadi tubuh manusia lagi All three girls Awoke Awoke Ya itulah pokoknya Eh Tiga perempuan itu Bangun Looking at me like newborns Melihatku seperti terakhir kembali I sense a bond between us Like mother and doctor I have already decided their name Aku sudah menentukan nama mereka Bella, Daniela, and Cassandra Uh Ini catatan dari si bapaknya kah? Karena dia yang ngasih nama loh Dia yang ngasih nama putrinya I guess so mungkin Gue bisa puter gak sih? Ah Oke Kayaknya sih gak ada apa-apa ya Nah itu tuh tuh Bentukannya kayak gitu guys Oke Serempat ya Ini beneran gak ada tempat saving nih Gue udah record lumayan lama coy Gue pengen saving anjay Weh Jangan gitu bro Picklock Gue butuh picklock anjay Asyik man Gue ada picklock lagi disini Eh gue kayaknya ke bawah Gue masih denger suara monster-monster itu Walaupun gue gak tau dimana monster-monsternya Lo dimana sih monster-monster? Tadi kayaknya gue masih denger dah Hurra 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 gitu deh You unlock it Uh ini kemana? Oh ala ini tembusnya kesini Oke Masih banyak yang merah Banyak yang bisa gue cari kayaknya disini Like this Ini apa? Ada catatan lagi Kayak buku harian lagi Scientific name None Gak ada namanya Ukuran 5-6 cm Similar body structure to blow fly I'll talk there Blah 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 Oh ini tentang serangga-serangga Atau Lalat-lalat yang Hinggap di tubuhnya si Bella Daniela Cassandra itu ya They are carnivora Mereka carnivora And vigorously consumed meat Mereka memakan daging In order to catch unsuspecting prey They will gather using peromon to mimic a human Mereka menidukan manusia Dengan memakai peromon They are produced when a cado lays egg in its house Jadi dia menanamkan telur di house-nya But the flies themselves are unable to reproduce Tapi Lalat-lalat itu tidak bisa Are unable to reproduce Untuk ngeproduksi ulang Gue gak ngerti sih They are weak to sudden drop in temperature Mereka lemah terhadap Temperature drop yang tiba-tiba Especially if the temperature drop below 10 derajat Atau ya dingin lah intinya Tiba-tiba dingin gitu Their metabolism lowers And they go into a dormant Jadi mereka metabolismnya rendah Cryptobiotic state Similar to ke blah 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 Oke Itu gak ngerti gue Kayak semacam scientic Scientic Bahasa scientic gitu coy Piano pasti bisa gue lakuin sesuatu nih piano Hah? Ah shit Gue gak ngerti ya anjir Gue gak ngerti Dore mi fa solasido anjir Oh my god Gue sini harus browsing Gue gak ngerti piano guys Jujur aja Ini kita tinggal sesuaikan kan Nih Terus kalau udah Kita sesuaikan lagi Ini Buset gue jenius banget Oh my god I'm so jenius men Panggil gue si jenius piano guys Gila Asas lagi Oh sama There you go Oke Ternyata gak susah ya Gue gak harus ngulang-ngulang dari awal gitu Kayak ada selalu Selalu ada checkpointnya gitu Itu yang ngebuat gampang Oh Lu ngasih gue sesuatu Iron insignia key Ini bisa gue buka banyak Ini cuy Banyak pintu disini Apa? Pakai ini Eh Oh Praha udah biru Oke Kayaknya tujuannya cuma buat ngambil itu doang Di atas Merah gak ya? Hai Bangsat Ada dia Tujuan gue kemana sekarang? Haduh Tiba-tiba ada si ini anjir Ada si Escape the castle Tujuan gue escape the castle Oke Gak bisa Bukan disini Lu bisa keluar Holy shit Uh metal scrap Gue kesini kah Nice Aduh gue nge-like Main hall dimana main hall Gue pengen ke tempatnya Duke dulu Kalau di tempat Duke gue pasti aman Karena itu save room Setau gue gitu Oke Sekalian gue mau end dulu episode kali ini Karena ini udah panjang banget Gue udah record hampir Satu jam Lebih malah Satu jam lebih Oke Ada ini lagi Ada chat lagi Gue gak bisa ini Ini cutscene guys Lu pasti bakal nemuin Ada anak lu kok Apa lu butuh sesuatu katanya? Hai Lu gak liat gue Aman kan gue disini Harusnya si aman ya Eh game logic lah guys You know Kalian ngerti lah Oke Lu ada sesuatu yang baru Hmm Nah Gak ada koper baru lagi ya Gak ada tas lagi Gak ada inventory baru lagi Kayaknya sih seperti itu Cuman yang jelas disini Gue mau Jual ini dulu Oke Terus kalo udah gue mau jual Emo Terus Udah kayaknya sih itu aja Oke 16.000 gue laynya Gue bisa upgrade sih Gue bisa upgrade weapon gue sih Kayak shotgun Kayak Shotgun apalagi ya Ini Handgun emo Gue bisa upgrade guys Oke Gue upgrade shotgun gue Power sih ini power Gue upgrade power weapon gue semua Cuman dua doang yang bisa gue upgrade Oke Well Not bad Oke Oke Untuk kali ini kita end dulu Kali ini sampe segini dulu Karena ini udah lumayan panjang Dan sekarang gue udah Ada si Lady Dimitres Yang bakal ngeganggu gue Selama ngekelarin puzzle disini Ya kan Dimana gue bakal nyari lagi Nyari Apa namanya Kayaknya bakal nyari Kayak ginian lagi Gue gak tau sih bakal nyari lagi Atau gue cuman butuh satu Tapi yang jelas gue bakal pake ini Buat di main hole Di Di sebelah gue sini Disini nanti Ya kan Nanti gue bakal pake itu Buat cari jalan keluar Dari castel ini Yang jelas Gue bakal keluar dari sini Dan mungkin Bakal ada boss battle Gue gak tau boss battlenya Next episode Atau next episode nya lagi Ya kan Gue gak tau Nanti bakal kita liat aja So ya I think that's it guys Oke Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampe selesai Kalo kalian suka sama videonya Silahkan like Kalo kalian suka sama konten Dan silahkan subscribe Kalo kalian ada seran Silahkan komen di bawah And see you in the next video Bye bye